Usai memimpin apel kedisiplinan ASN di Lingko Pemprov Jambi Senin pagi, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke RS Udera dan Matahir Jambi untuk melihat pelayanan di rumah sakit berplat merah itu. Di hari pertama masuk kerja bagi ASN di Lingko Pemprov Jambi, Wakil Gubernur Abdullah Sani langsung melakukan sidak ke RS Udera dan Matahir Jambi. Setelah upacara kedisiplinan pada Senin pagi 9 Mei 2022. Dalam sidaknya itu, Abdullah Sani mengecek pegawai di rumah sakit berplat merah tersebut. Selain itu, Abdullah Sani juga sempat berinteraksi dengan pasien yang tengah dirawat. Dari hasil pemantauannya, Abdullah Sani menyampaikan bahwa pelayanan dari RS Udera semua pasien dapat terlayani dengan baik. Namun dirinya merasa prihatin saat melihat kondisi IGD rumah sakit tersebut. Ia menjelaskan ada banyak pasien berada di sana yang mengalami kecelakaan, sakit jantung, dan penyakit lainnya. Ia pun menghimbau agar para keluarga pasien dapat bersabar serta mengikuti aturan yang berlaku di rumah sakit. Alhamdulillah sampai hari ini, pelayanan dari rumah sakit, rumah sakit ini yang landai-landai artinya, biasa-biasa artinya, semua dapat kita layani. Kita tahu tadi bahwa untuk rawat jalan sampai detik ini sebanyak 31. Dan seharusnya, insya Allah sudah sampai diperawat hatinya apa, seharusnya ini dapat kita layani. Selain melakukan sidak di RS Raden Matahir, Abdullah Sani juga melakukan sidak di RS Raden Matahir, yang sidak ditemani sekda beserta staf lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Sani pun turut menyampaikan pesan kepada ASN di sana agar terus mempertahankan kedisiplinan ini. Rian Chen Chen, JAK TV, melaporkan.